Hai teman-teman, lihatlah sekelilingmu. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa burung unta menyembunyikan kepalanya di bawah tanah? Kenapa pelangi sangat langka? Kenapa anjing saya makan rumput? Hei, saya sudah menyiapkan fakta-fakta yang jarang diketahui untukmu. Misalnya, fakta bahwa nyamuk punya gigi. Memang, bukan yang berwarna putih berkilau seperti milik kita, melainkan 47 tepi-tepi tajam mirip gigi di ujung probosisnya. Itu adalah sebutan untuk mulut mirip sedotan yang menusuk kulitmu. Bagian yang disebut gigi ini diperlukan untuk memotong semua jaringan tisu kulit agar mereka bisa makan siang. Ya ampun. Saat oposum berpura-pura mati, mereka sebenarnya tidak pura-pura. Mereka benar-benar pingsan karena saking ketakutan. Saat tidur, kamu tidak mungkin bersin. Otakmu mematikan refleks itu. Itu sebabnya mimpi indahmu tak akan pernah terganggu oleh Hachim yang kuat. Bobot kasur tua jauh lebih berat daripada kasur baru karena semua hal yang mereka kumpulkan selama masa hidupnya. Beberapa di antaranya termasuk kulit mati, tungau debu, rambut manusia dan hewan, pasir, tanah, serbuk sari, dan masih banyak lagi yang mungkin tidak ingin kamu dengar. Kuda laut berpasang-pasangan sehidup semati dan suka bepergian bersama dengan saling bergandingan ekor. Omong-omong, para kuda laut jantanlah yang membawa telur mereka. Kamu pasti pernah dengar tentang albinisme, tapi bagaimana dengan kebalikannya? Melanisme. Hewan melanistik punya terlalu banyak pigment gelap di kulit, bulu, atau rambutnya, dan tidak seperti teman-teman mereka yang berwarna terang. Mereka tampak hampir hitam sepenuhnya. Kata vestius dalam bahasa Inggris punya lima huruf vokal yang berurutan sesuai abjad. Jika kamu menganggap ye sebagai huruf vokal, maka vestiusly punya keenamnya. Dan jika kamu penasaran, kata almost adalah kata bahasa Inggris terpanjang dengan susunan hurufnya sesuai urutan abjad. Puma adalah pemegang rekor Guinness karena ia punya lebih banyak nama dibanding hewan lainnya. Ia dikenal sebagai macan kumbang, singa gunung, kuger, serta 40 nama bahasa Inggris lainnya, 25 nama bahasa Amerika Utara asli, dan 18 nama bahasa Amerika Selatan asli. Sini pus! Air terjun Niagara telah bergerak mundur sejauh 11 km dalam 12 ribu tahun terakhir karena erosi di dasarnya. Untungnya, laju proses ini sudah berkurang selama beberapa dekade terakhir, dan air terjun ini pada akhirnya mungkin akan berhenti bergerak serta menetap di tempatnya sekarang. Rasa semangka mula-mula sangatlah pahit atau hanya hambar. Mereka awalnya dipudidayakan di Afrika hanya untuk kandungan airnya. Kalau kamu mendaur ulang sebuah botol kaca, energi yang dihasilkan cukup untuk menyalakan TV-mu selama 4 jam. Astronaut mengklaim aroma ruang angkasa mirip seperti steak yang sedang dibakar. Bau ini bahkan menempel di tubuh seseorang setelah dia menyelesaikan perjalanan luar angkasa. Astronaut lain mengatakan luar angkasa berbau seperti logam yang dipanaskan. Istilah sekejap atau JV dalam bahasa Inggris bukanlah sekedar kiasan. Ini adalah satuan waktu yang digunakan dalam fisika. Jika kita membicarakan siklus arus bolak-balik dalam listrik, 1 JV sama dengan 1 per 50 atau 1 per 60 dari 1 detik. Tapi JV juga bisa digunakan untuk menyebut waktu yang dibutuhkan cahaya untuk menempuh jarak seukuran neutron. Maka, 1 detik adalah 300 ribu miliar-miliar JV. Ya, miliarnya 2 kali. Kamu lebih berpotensi melihat pelangi di pagi atau sore hari. Pelangi muncul hanya saat ada tetesan air di udara dan matahari bersinar dari belakangmu. Matahari juga harus kurang dari 40 derajat di atas cakrawala. Hei, ingin berhemat saat membeli cincin kawin? Pergilah ke Jupiter atau Saturnus. Di sana, hujannya adalah hujan berlian. Saat badai terjadi, sambaran petir di sana membuat metana di atmosfernya terurai. Proses ini menciptakan unsur karbon dan hidrogen. Saat karbon jatuh dari langit, terkadang ia saling mengikat dan membentuk grafit. Lalu, saat lebih dekat ke inti planet, tekanan makin tinggi dan grafit tersebut berubah menjadi berlian. Kea, burung besar Selandia baru dari keluarga Beo. Suka mencungkil potongan karet di jendela mobil. Hei, kita semua butuh hobi. Apa anjingmu sering makan rumput padahal sudah diberi banyak makanan? Kenapa ya? Jangan khawatir, itu normal. Alasannya sederhana, makanannya tidak mengandung cukup serat atau anjingmu memang menyukai rasa rumput. Beberapa anjing memakan rumput saat perutnya sakit. Mereka menelannya dengan cepat dan hampir tanpa dikunyah. Tangkai rumput yang panjang dan tidak dikunyah akan menggelitik tenggorokan mereka dan membantu mereka memutahkan apapun yang membuat perut mereka sakit. Saat berjalan-jalan ke Mars, kamu akan terkejut saat melihat matahari terbenam. Atmosfer planet merah itu dipenuhi oleh debu halus. Debu ini mempecah cahaya merah dan hanya memperbolehkan cahaya biru masuk. Alhasil, proses matahari terbenam akan berwarna kebiruan. Ada ras kucing yang disebut kucing anak anjing dan sifat mereka persis seperti namanya. Mereka bertingkah lebih seperti anak anjing yang aktif dibanding anak kucing yang kalem pada umumnya. Ada lebih banyak organisme hidup di kulitmu dibanding jumlah manusia di seluruh dunia. Semoga kamu bisa melupakan fakta barusan ya. Panjang total pembuluh darah di tubuhmu termasuk arteri, kapiler, dan vena adalah sekitar 100 ribu kilometer. Itu lebih dari dua kali jarak mengitari bumi. Lebih hebatnya lagi, kapiler, yaitu pembuluh terkecil dari semua pembuluh, berkontribusi hampir 80% dari panjang itu. Puncak menara Eiffel mencoba menjauhi matahari di hari-hari yang panas. Bangunan logam ini memanas karena matahari dan memuai. Panas ini bisa membuat menara miring menjauh 18 cm dari matahari. Saat semangka dipanggang atau dibakar, tekstur granular berairnya akan hilang dan menjadi agak keras. Bahkan ada resep masakan yang disebut steak semangka, yang membuat rasa semangka menjadi seperti rasa daging. Sama seperti manusia, anjing dan kucing ada yang bertangan kidal dan normal, atau kita sebut bercakar kidal atau normal saja. Beberapa penelitian mengklaim, hewan-hewan ini biasanya lebih menyukai salah satu cakar dibanding yang lain. Mereka juga bisa ambidexter atau menggunakan kedua cakarnya dengan baik. Jika mereka menjadi pelempar tim bisbol, para hewan kidal menjadi pelempar kidal. Meskipun pengguin tidak bisa terbang, mereka sangat jago melompat. Tergantung pada spesiesnya, beberapa pengguin dapat melompat sampai setinggi 2 meter. Mereka membutuhkan keahlian ini untuk melompat dari air ke lapisan es. Burung unta tidak menyembunyikan kepala mereka di pasir. Kalau dipikir-pikir, bagaimana mereka bisa bernapas? Sebuah studi mengamati 200 ribu burung unta selama lebih dari 80 tahun, dan tak satupun dari mereka terlihat menguburkan kepalanya di pasir. Awalnya, mitos ini muncul karena burung unta menggali lubang di tanah dan menggunakannya sebagai sarang. Setelah bertelur, burung unta secara teratur menjulurkan kepalanya ke lubang untuk membalikan telur. Akui saja, mereka memang kelihatan seperti bersembunyi di pasir. Hampir 300 meter di bawah tanah di gua kristal raksasa Meksiko, kamu bisa melihat sesuatu sesuai nama gua ini, yaitu kepala burung unta keluar dari lubang di langit-langit. Tidak-tidak, hanya bercanda. Kamu bisa melihat kristal besar. Bobot yang terbesar bahkan mencapai 55 ton. Itu setara berat 8 ekor gajah. Dan rekor terpanjangnya mencapai 12 meter. Itu sedikit lebih tinggi dibanding tiang telepon. Perpustakaan pusat Universitas Indiana tenggelam ke tanah dengan kecepatan 2,5 cm per tahun. Saat dibangun, para arsiteknya lupa mempertimbangkan berat semua buku di dalam gedung. Ups, sepertinya itu memang bacaan berat. Hanya terdapat 2 musim di Uranus yang masing-masing berulang 2 kali setahun. Artinya, planet ini punya 2 musim panas dan 2 musim dingin. Bahkan, masing-masing musim ini berlangsung selama 21 tahun bumi dan 1 tahun penuh di Uranus setara dengan 84 tahun di bumi. Beberapa orang punya tulang ekstra misterius di lututnya. Tulang ini disebut fabela dan tidak ada yang tahu fungsinya. Satu abad lalu, tulang itu menghilang. Namun belakangan ini, tulang ini menjadi lebih sering ditemukan. Ada 39% orang memiliki tulang fabela ini. Suara yang dihasilkan air panas dan dingin saat dituangkan ke cangkir ternyata berbeda. Panas membuat air tidak terlalu rapat, sehingga nada yang dihasilkan lebih rendah. Sementara itu, air dingin lebih rapat dan nadanya terdengar lebih tinggi. Kolibri lebah adalah burung terkecil di dunia yang sering dikira serangga. Ukuran betinanya sedikit lebih besar dibanding yang jantan. Tapi beratnya tidak lebih dari uang 500 perak dan panjangnya tidak lebih dari 5 cm. Bayi yang baru lahir sangatlah menakjubkan. Berat kepala mereka adalah seperempat dari berat total mereka. Selain itu, mereka punya sekitar 300 tulang dan mulut mereka dipenuhi hampir 10.000 sel pengecap. Saat mereka tumbuh, 300 tulang ini akan menyatu menjadi 206 tulang dan sel pengecap yang letaknya bukan di lidah itu menghilang dengan sendirinya. Hei, sel-sel, kalian mau kemana? Baik gorila, simpanse, atau koala, semuanya punya sidik jari. Tapi sidik jari koala terlihat sangat mirip dengan sidik jari manusia. Cuma sekedar memberitahu saja. Hei, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka untuk video ini dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik video di salah satu sisi layar, mereka akan terbuka dengan sekejap kok. Atau lebih lama sedikit. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.